Oke, halo! Jadi pada video kali ini, aku akan berbagi sedikit tentang bagaimana caraku membuat sebuah brand melalui logo. Karena bagaimanapun juga sebuah logo yang mungkin bisa dibilang sederhana, tetapi mampu memberikan sesuatu yang powerful untuk brand. Dari logo yang kita buat, dari logo yang aku buat, mampu memberikan kesan yang interaktif bagi brand tersebut dan memiliki makna yang benar-benar baik untuk brand tersebut. Nah, kali ini kebetulan saya mendapatkan sebuah klien di Jogja. Beliau adalah pelaku bisnis yang bergerak di bidang agen telur bernama Adi Chandra. Sebelum aku jauh untuk mendesain logo, biasanya aku melakukan brainstorming dengan mereka untuk mempelajari lebih detail terkait bisnis mereka yang mereka jalankan. Kemudian saya biasanya men-trigger diskusi dengan klien dengan beberapa pendekatan marketing seperti positioning. Dimana positioning itu adalah bagaimana cara pelaku bisnis untuk membuat konsumen itu melihat bisnis kita itu sendiri. Nah, biasanya positioning itu bisa diidentifikasi dengan melakukan pendekatan point of difference. Hal apa yang menjadi pembeda dari bisnis kita dibandingkan kompetitor lain. Arti dari Adi Chandra tersebut adalah rembulan atau bulan. Mungkin bisa kita lihat dari bahasa Sansekerta kalau tidak salah. Arti dari rembulan tersebut setidaknya nanti kita akan membuat logo yang memiliki makna bulan. Dan biasanya saya berdiskusi tentang pemilihan warna, color palette dari brand tersebut. Karena itu menunjukkan tema dari brand. Nah, karena mereka memiliki nama Adi Chandra yang berarti rembulan. Jadi setidaknya nanti logo yang aku bikin nanti menggambarkan sebuah bulan. Dan yang menarik disini setelah saya berdiskusi jauh, dia menyampaikan bahwa bisnis ini akan dijadikan beliau sebagai investasi di masa tua. Dalam artian, bisnis ini akan beliau jalankan hingga beliau setelah pensiun. Dan ini cukup menarik untuk memberikan istilahnya story dari sebuah logo ini. Nah, mungkin warna yang akan aku tentukan, yang pertama karena ini menyambut tentang bulan, aku tidak akan jauh-jauh dari pemilihan warna jingga atau oranye. warna lain, biasanya untuk menembuat sebuah logo, saya menentukan memberikan warna dua atau tiga dari sebuah logo, agar tidak terlalu flat katakanlah, dan lebih colorful dan interaktif. Dan mungkin untuk pemilihan warna selain jingga tadi, nanti akan aku eksplorasi setelah aku melakukan eksekusi, memperancang sebuah logo ini. Setelah kita tahu bahwa filosofi dari bisnisnya akan menjadi bekal di masa tua beliau, dan itu cukup menarik, saya juga menanyakan tentang pemilihan tagline dan apa istilahnya, slogan. Dan setelah kita berdiskusi, ditentukan bahwa nanti tulisannya, yang pertama logo TAT utama adalah Adi Chandra, di mana di atasnya itu ada tulisan nanti agen telur, kemudian Adi Chandra yang akan kita high-click lebih besar, karena itu menyambut nama merek mereka atau brand mereka, kemudian yang bawah untuk mempertegas dari brand mereka, yaitu grosir dan ecer. Jadi setelah saya berpikir lebih jauh, karena tadi menggambarkan tentang bulan, jadi setidaknya logo ini nanti akan memberikan gambaran tentang bulan. Kemudian karena mereka berkecimpung dalam dunia telur, jadi pasti tidak akan jauh-jauh dari gambaran telur. Logo itu nanti akan menggambarkan juga bulan, kemudian menggambarkan tentang telur. Agar tidak lebih flat lagi, tidak lebih biasa, kita perlu membangun brand story yang lebih menarik, dan aku punya ide untuk menambahkan item ayam, ayam petelur mungkin ya, karena mereka berada dalam industri peternakan, khususnya peternakan ayam, walaupun produk mereka spesifik untuk telur, tapi memberikan penegasan bahwa mereka berada dalam industri peternakan ayam, itu cukup fun. Kali ini aku akan mencoba menggambar sketsa yang terlebih dahulu, tapi biasanya aku mencari inspirasi sih, bagaimanapun juga, inspirasi itu tidak bisa datang begitu saja, dan kita perlu mengeksplorasi inspirasi kita dari berbagai macam referensi-referensi desain. Nah, mungkin sebelum saya memulai untuk mengeksplorasi sebuah logo, biasanya aku membuat sebuah sketsa sederhana, setelahnya ya coret-coretan lah. Nah, oke, sudah jadi logo ini. Ya, setidaknya mungkin nanti gambarnya akan seperti ini. Bulan, kemudian ayam, dan telur. Jadi mungkin gambarnya seperti ini. Seperti ini mungkin. Ya, untuk mengeksekusinya, biasanya aku memfoto sketsa ini, nanti akan saya masukkan ke dalam komputer, dan mungkin nanti teman-teman bisa melihat bagaimana aku mendesain di ilustrator, setelah saya menggambarkan ilustrasi seperti ini. Nah, yang menarik nih, mengapa kita perlu membuat sesuatu yang berbeda, khususnya untuk bisnis ini, karena agen telur ini, mereka berada dalam pasar persaingan sempurna, di mana antara satu pemain atau pelaku bisnis dengan pelaku bisnis lainnya, itu tidak ada perbedaan yang signifikan dalam produk yang mereka jual. Jadi, bagaimana kita untuk membuat sesuatu yang berbeda, melalui produk itu sesuatu hal yang sangat sulit, dan ya, walaupun ada, tapi sangat sedikit. Sehingga, solusi yang bisa aku tawarkan mungkin adalah dengan membuat identitas visual yang berbeda. Karena itu akan mempermudah konsumen untuk mengenali lebih jauh dari produk kita, dibandingkan dengan kompetitor yang tidak membuat sebuah identitas brand yang berbeda. Saya pernah membaca sebuah artikel tentang visual brand, yang mana visual brand yang baik itu akan diasosiasikan oleh konsumen terhadap kualitas dari produk yang ditawarkan oleh bisnis tersebut. Dalam artian, jika bisnis kamu memiliki visual brand yang bagus, identitas visual yang benar-benar digadap secara profesional, pasti konsumen akan melihat bahwa produk yang kamu tawarkan itu juga berkualitas, seperti janji apa yang kamu tawarkan melalui cerita dari brandmu yang kamu buat tadi. Nah, jadi ini adalah sebuah case yang aku buat tadi. Sekarang mungkin aku akan langsung mengeksekusi menggunakan adu-infrastrator. Sekarang mungkin ini telur ya? Bisa kita cek dulu, ini adalah telur. Nah, memang bagian tersulit itu adalah membuat semacam struktur logonya sih. Biasanya memang butuh waktu lama sih untuk mencoba-cobain. Kadang setelah saya membuat ini, kemudian kita jadikan sebuah logo. Coba ya, ini yang logo kali ini akan saya jadikan sebuah logo. Semoga berhasil. Ya, walaupun mungkin teman-teman yang desain, pintar desain lain mungkin punya teknik yang lebih keren lah ya. So, sudah mulai terlihat. That's it. Ya, mungkin masih ada beberapa penyesuaian lah ya. Mungkin akan saya perbaiki struktur ini. Nah, jadi ini struktur yang mungkin sudah aku perbaiki dikit-dikit sih dari percobaan-percobaan beberapa kali. Dan ini mungkin akan saya jadikan langsung ke logo. Semoga berhasil. Nah, ini logonya sudah jadi. Setelah mungkin ada beberapa perubahan ya tadi ya. Dan ini mungkin fix dari aku. Yang akan kita tambahkan logo type. Text-nya nanti. Agen Kelur Adichandra. Grossif dan Ecer. Dan mungkin nanti setelah itu kita akan memberi warna. Ini dia logonya. Sudah jadi. Agen Kelur Adichandra. Dan mungkin teman-teman bisa melihat detailnya ya. Lebih, apa namanya. Lebih dekat lagi. Dan mungkin teman-teman bisa memberi masukan, penilaian, saran dan kritik barangkali untuk logo ini. Sebelum aku buat versi yang lebih colorfulnya. Oke, mungkin langsung saja akan saya warnai logo ini. Biar lebih keren. Di artboard selanjutnya. Nah, di artboard ini. Nah, biasanya nih. Untuk memilih warna. Karena mungkin tadi warna tema utamanya adalah jingga. Biasanya aku memberi warna 2 sampai 3 warna. Atau mungkin kita bisa memilih bulannya dulu nih. Kita pertegas warna orangnya. Nah, ini dia logo dari Agen Kelur Adichandra. Seperti ini. Mungkin aku akan sulap lagi yang lebih keren warnanya. Seperti ini. Jadi, inilah logo yang aku buat. Agen Kelur Adichandra. Grossir dan Ecer. Semoga klienku bener-bener suka dengan logo yang aku buat. Dan mereka bener-bener akan menikmati. Enjoy dengan bisnis yang mereka jalankan. Dengan branding yang baru melalui sebuah logonya. Nah, biasanya. Agar logo ini nanti bisa lebih dirasakan dan terasa hidup. Aku memberikan beberapa contoh mock-up. Dimana mock-up itu adalah semacam beberapa versi realnya dari sebuah logo ini. Apabila dicetak dalam bentuk asli. Seperti mungkin notebook. Terus neon box. Dan kaos. Seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian dari aku. Tentang bagaimana cara aku membuat sebuah brand melalui logo yang bisa dibilang sederhana. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih.